Cersil kisah tiga negara jilid 26. Mereka semua berdiri untuk bersulang dan berkata, kami percaya bahwa tuan perdana menteri akan segera mendapatkan kemenangan sempurna dan kamu semua akan dapat berterduh di bawah lindungan nasib baik tuan perdana menteri. Kau Chau memerintahkan pelayan untuk membawakan arak lagi bagi para tamunya dan mereka berpesta sampai larut malam. Kau Chau kemudian menunjuk pada tepi selatan dan berkata, Zou Yeou dan Lusou tidak mengetahui mengenai takdir langit. Langit telah membantuku dengan membawakan bencana pada mereka dari desersi para perwira dua terpercaya mereka. Cuan Perdana Menteri, jangan katakan apapun mengenai hal ini agar matumati musuh tidak mengetahuinya, kata Xun Yeou. Tetapi Chao Chau hanya tertawa saja. Kalian semua adalah teman-teman terpercayaku, kata Chao Chau, kalian semua para perwira ataupun hamba, semua adalah kepercayaanku. Kenapa aku harus menyembunyikan hal ini? Dia menunjuk pada Xia Kou dan melanjutkan, kalian tidak kuanggap karena pasukan kecil kalian, Liu Bees dan Zuge Liang. Betapa bodohnya kalian ingin mengoyang gunung Taishan. Lalu dia berbalik pada para pejabatnya dan berkata, aku berumur 54 tahun sekarang dan jika aku mendapatkan daerah selatan aku akan memiliki segalanya. Di masa yang lalu, tetua Kiao di selatan dan aku adalah sahabat baik. Dan kami memiliki suatu perjanjian, karena aku mengetahui bahwa kedua putrinya sangatlah cantik dan kecantikan mereka tidak dapat dikatakan dengan kata-kata. Lalu dengan suatu kera, tiba-tiba mereka menjadi istri Sanche dan Zou Ye Wu. Tetapi sekarang tempat peristirahatanku telah dibangun di pinggir sungai Zhang dan kemenangan dari daerah selatan akan berarti aku dapat menikahi kedua wanita ini. Aku akan menempatkan mereka di menara burung perunggu dan mereka akan bersamaku menikmati masa dua pensianku. Setelah semua ini maka seluruh keinginanku telah tercapai. Tetapi tiba-tiba terdegar suara teriakan burung gagak yang terbang ke selatan. Kenapa burung-burung itu berteriak malam-malam begini kata Chao Chao kepada para pejabatnya. Bulang sungguh terang dan mereka berpikir ini masih siang, kata mereka, jadi mereka meninggalkan pohon duanya. Chao Chao tertawa, pada saat ini dia sudah sangat mabuk. Dia segera mengambil tombaknya dan menancapkannya pada ujung kapalnya, lalu dia menungkan arak sebagai tanda persembahan kepada sungai dan dia lalu meminum tiga cangkir arak itu. Kemudian dia berkata, ini adalah tombak yang menghancurkan pemberontakan jubah kuning, menangkap pelubu, menghancurkan Yuan Sao dan mengalahkah Yuan Su, yang pasukannya sekarang menjadi miliku. Di utara dia mencapai Liao Dang dan memanjang sampai ke selatan. Tombak ku tidak pernah gagal menjalankan tugasnya. Hari ini aku sangat terkesan oleh beberapa hal dan aku akan menyanyikan suatu lagu dan ku harap kalian semua bernyanyi bersamaku. Dan menyanyilah mereka semua, lagu ini adalah suatu puisi, belakangan ini adalah semacam puisi wajib baka bagi anak-anak sekolah menengah atas. Tiba-tiba ada tamu yang berkata, ketika pasukan besar sedang dalam persiapan perang dan nyawa mereka akan dipertaruhkan, kenapa kau, cuan perdana menteri, mengucapkan kata-kata bermakna buruk? Kau cao segera berpaling pada yang berbicara, dia adalah Liu Fu, pelindung kekaisaran dari Iang Zhou. Liu Fu ini lahir di Hivei. Ketika pertama kali ditunjuk untuk jabatannya ini, dia mengumpulkan orang-orang untuk menangkan keadaan. Dia mendirikan sekolah dua dan mendorong penduduknya untuk mengusahakan tanah. Dia telah lama mengabdi pada cao-cao dan melakukan banyak jasa. Ketika Liu Fu berbicara, cao-cao berkata, apa kata-kata buruk yang aku ucapkan? Kau berbicara mengenai bulan memucapkan bintang dan gagak terbang ke selatan tanpa mendapatkan tempat beristirahat. Ini adalah kata-kata yang buruk. Berani sekali kau merusak suasana hatiku teriak cao-cao dengan sangat mabuk dan marahnya. Dan DGN itu dia membunuh Liu Fu dengan tombaknya. Lalu perjamuan itu pun berakhir dan para tamu pun banyak yang ketakutan dan segera pergi. Keesokan harinya ketika cao-cao sadar dari mabuknya, dia sangat sedih atas apa yang diperbuatnya. Kedua, anak dari Liu Fu, Liu Xi tiba untuk mengambil jasad ayahnya untuk dimakamkan, cao-cao menangis dan meminta maaf pada Liu Xi. Aku bersalah atas kematian ayahmu. Aku sangat mabuk kemarin malam. Aku sangat menyesali perbuatanku. Ayahmu akan dimakamkan dengan kehormatan sebagai menteri dari pangat tertinggi. Cao Cao mengirim kawalan untuk membawa jasad Liu Fu ke tempat asalnya untuk dimakamkan. Beberapa hari kemudian, kedua Admiral Cao Cao, Mao Jie dan Ye Ujin, datang untuk berkata bahwa kapal-kapal perang telah disambungkan satu dengan yang lainnya seperti yang diperintahkan dan sekarang telah siap. Mereka menunggu perintah selanjutnya. Segera pemimpin dari pasukan darat dan laut dikumpulkan di kapal komando di tengah untuk menerima perintah. Berbagai kelompok pasukan ada di sana dan dibedakan dengan panji-panji perangnya yang berwarna-warni. Mao Jie dan Ye Ujin memimpin pasukan laut di tengah dengan bendera kuning. Zheng He berada di depan dengan bendera merah. Lukian berada di belakang dengan bendera hitam. Wen Pin berada di kiri dengan bendera biru. Litong berada di kanan dengan bendera putih. Di tepi pantai Ksu Wang memimpin pasukan kavaleri dengan bendera merah. Lidi An dengan bendera hitam. Ye Ujin menjadi komandan pasukan sayap kiri dengan bendera biru. Ksia Ho Yuan dengan bendera putih. Ksia Ho Dun dan Cao Hang memimpin pasukan cadangan. Para staff sipil dan pasukan perbekalan dan patroli di bawah pengawasan Ksu Chiu dan terakhir pasukan elit Cao Cao dipimpin oleh Zheng Liao. Pemimpin yang lainnya diperintahkan tetap dikemah dan berjaga dua. Setelah semuanya siap, pasukan komando segera membunyikan genderang perang tiga kali dan kapal-kapal pun bergerak dengan bantuan angin barat laut untuk mencoba pelayaran perdana mereka. Ketika mereka mengarungi ombak, mereka menemukan bahwa kapal-kapal itu tetap stabil dan tidak bergerak seperti mereka berada di darat saja. Para pasukan utara sungguh senang dan menunjukkannya dengan memberikan yal-yal dan mengangkat senjata mereka. Kapal-kapal itu terus bergerak, 50 kapal jelajah ringan diperlukan berlayar ke sana kemari untuk menjaga keteraturan formasi dan memberikan perintah. Cao Cao melihat manuver angkatan laut ini dari atas menara komando dan dia sangat senang dengan keberhasilan kali ini. Dia memerintahkan agar kapal-kapal perang itu kembali dengan teratur ke pangkalan mereka. Lalu Cao Cao pergi ke kemahnya dan memanggil para penasehatnya. Dia berkata, jika langit tidak berada di sisi-sisiku, apakah aku akan mendapatkan rencana yang sempurna ini dari guru Phoenix? Sekarang setelah kapal-kapal itu tersambung satu sama lain secara kuat, kita dapat melintasi sungi semudah berjalan di darat. Kapal-kapal perang kita sangat kokoh terikat satu dengan yang lainnya, kata Chang Yew, tetapi kau harus bersiap-siap untuk serangan dengan api. Cao Cao tertawa. Kau melihat sangat jauh ke depan, kata dia, tetapi kau melihat apa yang tidak mungkin terjadi, kata-kata Chang Yew sangat berasalan tuanku, kenapa kau mentertawainya kata Ksun Yu. Cao Cao berkata, setiap orang yang menggunakan api bergantung pada angin. Sekarang adalah musim dingin dan hanya angin barat yang bertiup. Kau tidak akan mendapatkan angin timur ataupun tenggara. Aku berada di barat laut dan musuh berada di tenggara. Jika mereka menggunakan api, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Tidak ada yang perlu aku takutkan. Jika saat ini adalah bulan ke-10 ataupun awal musim semi, aku akan memikirkan bagaimana cara melawan serangan api. Cuan Perdana Menteri sungguh-sungguh bijaksana, tidak ada seorang pun yang sanggup menyamainya, kata yang lain bersama-sama. Dengan pasukan utara tidak terbiasa dengan berada di atas kapal dan ombak, aku tidak akan pernah dapat melintasi sungai tanpa rencana kapal terantai ini. Lalu dia melihat dua orang dari para pemimpin lapis kedua berdiri dan mereka berkata, Aku tidak berpikir bahwa perang laut cocok untuk kalian yang lahir dan dibesarkan di daerah utara, Kata Chao Chao, pasukan selatan sangat terlatih dan terbiasa dalam peperangan laut. Kau Janagan membuat nyawamu seperti mainan anak kecil. Mereka berdua berkata, jika kami gagal, perlakukan kami dengan hukum militer. Kapal-kapal perang semuanya terikat menjadi satu, hanya tersisa kapal-kapal kecil yang memuat 2-0 orang per kapal. Kapal jenis itu tidak cocok untuk berperang. Jika kami menggunakan kapal perang besar, di mana hebatnya hal yang kami lakukan? Berika kami 2-0 kapal kecil dan kami akan pergi menuju pelabuhan musuh. Kami hanya akan merebut bendera, membunuh beberapa pemimpin dan kembali lagi. Aku akan mengizinkan kalian membawa 2-0 kapal dan 500 prajurit yang terlatih di laut dengan membawa tombak dan panah. Esok pagi, armada utama akan membuat demonstrasi di sungai dan aku juga akan memerintahkan WNPIN untuk memberikan dukungan bagian kalian dengan membawa 3-0 kapal. Tanda petik. Kedua orang itu segera pergi untuk mempersiapkan pasukannya. Keesokan paginya, makanan disiapkan lebih awal dan mereka semua siap untuk mulai. Lalu dari kapal komando, genderang perang dibunyikan dan kapal-kapal mulai bergerak dan mengambil posisinya masing-masing. Panji-panji perang dan bendera-bendera berkibaran diterpa angin pagi. Dan kedua pemimpin dengan kapal-kapal kecil mereka segera keluar dari formasi dan menuju ke tepi selatan. Beberapa hari sebelumnya, Zoe U telah memperhatikan manuver pasukan utara dari atas sebau bukit. Jadi ketika bunyi genderang perang terdengar lagi, seluruh pasukan selatan pergi ke atas bukit untuk melihat kapal-kapal utara. Mereka melihat ada sekelompok kapal-kapal kecil dari utara menuju ke arah pelabuhan utama mereka. Dan ketika kapal-kapal itu mendekat, berita itu segera disampaikan pada Zoe U yang segera memerintahkan Zoe Tai dan Hondang untuk menghadang. Perintah segera diberikan pada seluruh harmada untuk bersiap, tetapi tidak bergerak sampai diperintahkan. Pasukan pemanah disiapkan di pinggir pelabuhan utama dan barikade laut ditaburkan. Hang Dang dan Zoe Tai berlayar menggunakan kapal berukuran sedang sebanyak lima buah masing-masing. Titik. Kedua pemimpin dari utara Jiaotiu dan Zhang Neng hanya mengandalkan keberanian dan keberuntungan mereka saja. Ketika mereka mendekati tepi selatan, kedua pemimpin itu menggunakan perlengkapan perang mereka dan kemudian mereka pergi ke ujung kapal mereka untuk melihat musuh. Jiaotiu segera memerintahkan anak buahnya segera memanahi kapal Hang Dang. Hang Dang dan pasukannya menggunakan perisai kecil berusaha menahan serang mereka dan membalas dengan panah. Ketika kapal mereka saling berdempetan, Hang Dang melompat menuju kapal Jiaotiu dan mereka bertarung, tetapi karena Jiaotiu menggunakan pakaian perang yang berat dan tidak terbiasa dengan perang laut maka dia dengan mudah terbunuh oleh Hang Dang. Kemannya Zhang Neng dengan kapal-kapalnya tiba, Zhou Tai langsung menghujani pasukan mereka dengan panah. Zhou Tai menahan panah-panah itu dengan perisai kecilnya dan memegang pedangnya dengan sangat kuat hingga kapal-kapal mereka berjarak sudah sangat dekat dan kemudian dia melompat dan bertarung dengan Zhang Neng, Zhang Neng yang hilang keseimbangan kemudian terjatuh ke dalam sungai, dan karena dia menggunakan pakaian perang yang berat maka dia mati tenggelam. Akhirnya karena kehilangan pemimpin kapal-kapal pasukan utara itu jadi kacau balau dan berusaha lari. Pasukan selatan terus mengejarnya dan tidak lama datang kapal-kapal yang dipimpin oleh Wen Pin. Han Dang dan Zhou Tai memanai pasukan Wen Pin. Zhou Ye Wu dengan para pejabat yang lain berdiri di atas bukit yang tinggi dan mengamati jalannya pertempuran. Segera dia melihat bahwa Wen Pin walaupun jenderal hebat tetapi pasukannya tidak terbiasa berperang di atas air dan segera dapat dipukul mundur, Han Dang dan Zhou Tai terus mengejar. Zhou Ye Wu yang takut kedua pemimpinnya itu maju terlalu jauh ke daerah musuh, lalu segera memberikan isyarat mundur dan memanggil mereka kembali. Kepada para pejabatnya, Zhou Ye Wu berkata, Pasukan utara sungguhlah banyak dan kuat. Kau Chau sendiri memiliki banyak siasat. Bagaimana kita dapat menghancurkannya? Tidak ada yang menjawab, tiba-tiba saat itu bendera kuning yang berkibar di tengah-tengah armada Chau Chau tiba-tiba jatuh ke dalam sungai. Zhou Ye Wu tertawa. Ini adalah pertanda buruk, kata dia. Lalu datang hembusan angin dan ombak tiba-tiba meninggi dan menerjang tepi sungai. Sudut dari panji-panji perang Zhou Ye Wu menyentuh pipi kirinya dan tiba-tiba suatu pikiran terlintas di kepalanya. Zhou Ye Wu langsung menangis keras sekali, lalu dia terjatuh dan pingsan. Mereka semua segera membopongnya. Di bibirnya ada darah mengalir dan dia tak sadarkan diri untuk beberapa waktu. Tetapi akhirnya dia sadar kembali. Di sanksya, Zhou Ye Wu menggunakan api. Zhou Ye Wu akhirnya jatuh sakit dan segera dibawa ke tendanya. Para bawahannya satu demi satu segera menemuinya dan menanyakan keadaannya. Mereka saling berpandangan satu DGN yang lainnya dan berkata, Sungguh disayangkan jenderal kita jatuh sakit di waktu pasukan Chau Chau mengancam kita dengan kekuatan besarnya. Apa yang harus kita lakukan jika Chau Chau menyerang? Utusan segera dikirim kepada Sang Kuan, sementara Tabib Dua melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit Zhou Ye Wu. Lusu yang sedih atas kejadian ini, segera pergi menemui Zuge Liang untuk meminta saran. Apa yang kau pikirkan mengenai hal ini kata Zuge Liang? Ini adalah keberuntungan buat Chau Chau dan petaka bagi kita, kata Lusu. Aku dapat menyembuhkannya, kata Zuge Liang tertawa. Jika kau dapat maka seluruh huu akan sangat berterima kasih, kata Lusu. Lusu memohon agar Zuge Liang segera menemui Zhou Ye Wu. Mereka masuk dan Lusu langsung mendekat Zhou Ye Wu di ranjangnya. Bagaimana keadaanmu jenderal? Tanya Lusu. Jantungku sangat sakit. Sekarang aku sangat pusing dan letih, apakah kau telah memakan obat-obatan yang disediakan untukmu? Kerongkonganku tidak mampu menelan obat-obatan itu. Aku menemui Zuge Liang dan dia berkata dapat menyembuhkanmu. Dia berada di luar sekarang dan aku akan memanggilnya jika kau mau. Mintalah dia masuk. Zhou Ye Wu memerintahkan pelayannya untuk membantunya duduk dan Zuge Liang pun masuk. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari, kata Zuge Liang. Tidak aku kira kau sakit seperti ini. Bagaimana seseorang dapat memastikan? Kita selalu dimainkan oleh keberuntungan baik buruk maupun baik. Ya, angin dan awan tidak dapat diukur. Tidak ada yang dapat menduga kapan mereka datang dan pergi. Tetapi benarkah begitu? Zhou Ye Wu menjadi pucat sekarang, lalu Zuge Liang melanjutkan, kau merasa sangat tertekan, bukankah begitu? Seperti masalah-masalah bertumpuk dua membuat jantungmu sulit untuk berdetak. Tanda petik. Ini adalah seperti yang ku rasakan saat ini, kata Zhou Ye Wu. Kau memerlukan obat penenang unut, melepaskan rasa tegang dan membuatmu santai, aku telah memakan obat penenang tetapi tidak ada gunanya. Kau harus membiarkan detak nadimu teratur terlebih dahulu sebelum obat-obatan itu memiliki efek. Zhou Ye Wu mulai berpikir bahwa Zuge Liang mengetahui masalahnya dan mencoba dia. Apa yang harus ku lakukan agar dapat menghasilkan keadaan seperti itu, kata Zhou Ye Wu. Aku tahu satu keru untuk mendapatkan keadaan itu, balas Zuge Liang. Aku harap kau memberitahu padaku. Zuge Liang meminta alat menulis dan mengirim para pelayan agar pergi dan lalu dia menuliskan beberapa kata. Untuk mengalahkan Cao Cao, kau harus menggunakan api. Semua sudah sesuai keinginanmu, tetapi kurang angin dari timur. Lalu dia memberikan ini kepada Zhou Ye Wu, dan berkata, ini adalah sumber dari sakitmu. Zhou Ye Wu membaca kata-kata itu dengan terkejutnya dan hal ini membuat Zhou Ye Wu yakin bahwa Zuge Liang adalah lebih dari sekedar manusia. Dia kemudian menceritakan seluruh kejadiannya pada Zuge Liang. Lalu dia berkata, karena sekarang kau sudah tahu sumber dari sakitku, apa rekomendasimu untuk pengobatannya? Aku memerlukan obat ini dengan segera. Aku tidak mempunyai bakat apapun. Kata Zuge Liang, tetapi aku memiliki suatu care khusus dari seorang manusia yang memiliki bakat luar biasa. Sayang darinya aku menerima buku berjudul Hui Su, metode tersembunyi care khusus. Aku dapat memanggil angin dan menurunkan hujan. Karena kau memerlukan angin tenggara, jenderal, kau harus membangun sebau altar di sebelah selatan bukit, sebuah altar tujuh bintang, kigang jitan. Tingginya haruslah sembilan ci, sekitar tiga meter, setiap tingkatnya dan ada tiga tingkat. Tempat itu harus dikelilingi oleh 120 pengawal membawa bendera yang akan kutentukan nanti. Di altar ini aku akan meminta langit memberikan angin dari tenggara selama tiga hari dan tiga malam, apakah itu cukup? Tidak perlu tiga hari penuh, kata Zuge Liang, satu hari angin kencang sudah dapat memenuhi rencanaku. Tetapi hal ini harus dilakukan secepatnya. Aku akan mendatangkan angin selama tiga hari dimulai dari hari ke-20 bulan ini. Apakah kau menyetujui hal ini? Zou Yew sangat senang dan segera berdiri dari tempat duduknya untuk memberikan perintah yang diperlukan. Dia memerintahkan agar 500 orang segera dikirim ke atas gunung untuk membangun altar dan dia memberikan 120 orang pengawal dan bendera sesuai dengan permintaan Zuge Liang. Zuge Liang lalu berpamitan dan dia segera pergi bersama lusuh ke atas gunung di mana mereka mengukur tempat itu. Dia memerintahkan agar prajurit membangun altar dari tanah merah yang berada di sebelah tenggara gunung itu. Seluruh bangunan itu berbentung lingkaran dengan diameter 240 C, sekitar 80 meter, di atasnya altar dibangun sebanyak tiga tingkat dan masing-masing setinggi 9 C, 3 M. Di altar paling bawah dia menempatkan 28 bendera mewakili 28 posisi langit dan 4 konstelasi bintang. Di sebelah timur ada 7 bendera biru, di utara 7 dengan bendera hitam, di barat ada 7 dengan bendera putih, di selatan ada 7 dengan bendera merah. Di tingkat kedua dia menempatkan 64 bendera kuning mewakili diagram pakua, setiap arah metu angin ada 8 bendera. Empat orang disiapkan di altar tertinggi, masing-masing membakai jubah pendepta Tao dan jubah sutra hitam yang dibordir dengan lambang phoenix. Di sisi kiri altar tertinggi berdiri pengawal membawa tiang tinggi sebagai penunjuk arah metu angin. Di sebelah kanannya ada pengawal membawa bendera perlambang 7 bintang. Di belakang sebelah kiri pengawal membawa pedang perlambang kekuasaan langit, dan di belakang sebelah kanannya membawa lambang 2 Tao. Di bawah altar utama terdapat 44 pengawal membawa bendera, payung, tombak, bendera kuning, kapak, simbol-simbol kekuasaan dan sebagainya. Pada hari yang telah ditentukan Zuge Liang, dia mandi membersihkan dirinya dan menyucikan dirinya dengan berpuasa. Lalu dia memakai jubah pendepta Tao-nya dan naik ke atas altar. Dia meminta Lusu untuk kembali kepada Zhou Yeu, kembalilah ke kemah utama dan bantulah jenderal menyiapkan pasukannya. Janagan khawatir bahwa doaku ini akan gagal. Lalu Lusu segera meninggalkan dia, kemudian Zuge Liang memerintahkan pengawalnya bahwa apapun yang terjadi mereka harus tetap diam dan tetap berdoa. Hukuman mati akan diberikan bagi mereka yang melanggar. Kemudian dengan langkah yang anggun dia menaiki altar, menghadap arah timur, membakar dupa dan membasai bendera-bendera dengan air suci. Setelah ini selesai dia memandang langit dan berdoa mengucap mantra. Doa ini kemudian selesai dan dia kembali ke tendanya. Setelah istriahat sejenak, dia mengijankan para pengawal yang ada di situ untuk beristirahat dan makan. Tiga kali hari itu dia naik ke atas altar dan tiga kali juga dia turun, tetapi belum ada tampak tanda-tanda angin berbah. Pada saat itu, Zhou Yeu dengan siangpu dan lusuh serta pejabat milter lainnya, duduk menunggu di tenda utama sampai angin tenggara bertiup dan serangan dapat dilakukan. Utusan segera dikirim kepada sangkuan untuk mempersiapkan bala bantuan dan menyerang bersama-sama. Wanggan dan kapal-kapalnya yang telah dipersiapkan membawa bahan peledak sebanyak-banyaknya juga telah bersiap di pelabuhan utama, dia membawa 2-0 kapal dengan bahan peledak dan unjung kapalnya dipasangi tombak besar agar dapat menancap pada kapal musuh, digelada kapalnya juga banyak sekali benda-benda mudah terbakar. Kapal-kapal ini juga dilapisi oleh ter yang mudah terbakar. Di anjungan utama bendera naga hitam dikibarkan. Seluruh kapal tempur telah disiagakan dan kemudi kapal telah dimodifikasi agar kapal dapat berlayar lebih cepat dengan bantuan angin. Semua telah siap dan hanya tinggal menunggu perintah. Sementara itu, kedua Matu-Matu Chao-Chao, Cai-Hi dan Cai-Zong, sedang dijaga dengan ketat di luar kemah utama dan jauh dari tepi sungai. Mereka setiap hari dijamu dan dibuat senang. Mereka tidak diperkenankan mengetahui rencana persiapan pasukan Zhou Ye-U. Penjagaan begitu ketat sehingga tidak ada informasi sekecil apapun yang dapat diterima oleh mereka. Sementara itu, Zhou Ye-U masih dengan gelisah menunggu ditendanya akan datangnya angin tenggara. Utusan datang menemuinya bahwa Sang Kuan dengan armada kedua Wu telah tiba dan membuang jangkar 60 Li dari kemah utama. Kekuatan 2-0-0 kapal tempur utama dan lebih dari seribu kapal pendukung kelas jelajah dan kelas serbu juga telah siap. Mereka menunggu perintah dari komandan utama. Lu selalu memerintahkan agar seluruh pimpinan pasukan bersiap, kapal-kapal dan senjata mereka serta pasukan harus sudah berada di dalam kapal segera. Hukuman mati diberikan bagi mereka yang terlambat. Para prajurit Wu segera pergi ke kapalnya masing-masing dan siap bertempur. Tetapi langit masih tampak cerah dan angin yang ditunggu belum datang, dan malam hari pun tiba tapi angin yang dijanjikan belumlah tiba. Kita telah diperdayai, kata Zhou Yeu, bagaimana mungkin ada angin tenggara di tengah musim dingin? Zuge Liang tidak mungkin menipu kita, balas lusuh. Kira-kira beberapa jam sebelum tengah malam, suara angin berhembus terdengar. Segera bendera dan panji-panji perang berkibaran dan ketika Zhou Yeu keluar untuk memastikan, dia melihat mereka semua berkibar ke arah barat laut. Lalu dengan waktu singkat angin tenggara berhembus kuat sekali. Zhou Yeu tersenyum tetapi tidak lama dia menjadi takut. Dia takut atas kekuatan dari orang yang membantunya mendapatkan angin ini. Dia berkata, dia benar-benar mempunyai kekuasan atas langit dan bumi. Cara duanya tidak dapat diperhitungkan, sudah seperti dewa. Dia tidak dapat dibiarkan hidup dan membahayakan dataran. Selatan suatu hari nanti. Kita harus membunuhnya sekarang untuk menyingkirkan bencana di masa depan. Lalu Zhou Yeu memanggil kedua jenderalnya, Ding Feng dan Ksuseng dan berkata pada mereka. Masing-masing dari kalian bawalah seratus prajurit, yang satu melalui sungai dan yang lain melalui jalan darat menuju altar di bagian bukit selatan. Segera setelah sampai di sana, tanpa perlu bertanya apapun juga atau memberikan alasan, segeralah tangkap dan penggal Zhou Yeu yang. Hadiah besar akan diberikan pada mereka yang membawa kepalanya kembali padaku. Ksuseng dan Ding Feng segera pergi menjalankan tugas mereka, Ksuseng memimpin pasukan kapak dan panah melalui sungai. Sementara Ding Feng membawa pasukan pemanah berkuda. Angin tenggara mengencang sementara mereka pergi. Ding Feng yang pertama kali sampai, dia melihat pengawal masih memegang bendera. Dia segera turun dari kudanya dan bergerak ke atas altar, dengan pedang di tangan dan naik. Tetapi di atas Zhou Yeu yang telah tidak ada. Ketika dia bertanya pada pemegang bendera di sana, mereka berkata padanya, dia telah turun. Ding Feng segera mencari di sekitar perbukitan di sana sampai ke pinggir sungai, di sana dia bertemu dengan Ksuseng dan mereka menggabungkan kekuatan. Kemudian seorang prajurit mengatakan bahwa, sesaat tadi, ada perahu kecil menepi di sekitar tepi sungai dan Zuge Li yang terlihat menaiki perahu itu. Lalu perahu itu segera pergi. Ksuseng dan Ding Feng lalu mengejarnya, dan karena angin yang kencang, tidak berapa saat mereka bertemu dengan perahu itu. Ksuseng lalu menuju gelada kapalnya ketika telah dekat dan berteriak, jangan pergi, guru naga. General meminta kehadiranmu. Zuge Li yang duduk di tengah perahu itu hanya tertawa keras sekali dan berkata, kembalilah dan katakan pada General agar memanfaatkan angin ini dengan baik. Katakan pada dia aku pergi dahulu untuk mempersiapkan mantra lainnya dan aku akan menemui dia lain waktu. Aku harap tunggulah sebentar, teriak suseng. Aku memiliki hal penting untuk kukatakan padamu. Aku telah mengetahui semuanya bahwa Zou Ye U tidak akan melepaskanku dan ingin membunuhku. Oleh karena itu mengapa Zou Yun berada di sini? Kau lebih baik tidak mendekat. Melihat bahwa perahu yang dikejarnya lebih lambat, Ksuseng berpikir bahwa dia pasti akan dapat mengejarnya dan oleh karena itu tetap mempertahankan pengejarannya. Lalu ketika dia telah sangat dekat, Zou Yun menyiapkan busur dan anak panahnya lalu berdiri di atas gelada kapalnya dan berteriak, Kau tahu siapa aku, dan aku datang untuk mengawal guru naga. Kenapa kau mengejarnya? Satu panah cukup untuk membunuhmu, hanya saja hal itu akan menyebabkan kita berperang dan membatalkan perdamaian di antara kita. Aku akan memanah dan memberimu bukti kemampuanku. Lalu dia memanah dan anak panah itu memotong tali penyangga layar utama perahu musuh. Lalu Zou Yun meminta anak buahnya Unut mengembangkan layar penuh dan segera mereka menghilang di kejauhan malam. Di tepi sungai Ding Feng menunggu. Setelah Ksuseng menepi dia berkata, Zou Ge Liang terlalu pintar untuk siapapun dan Zou Yun adalah yang terberani dari yang terberani. Kau ingat apa yang dilakukannya di Dangyang dan di Changbanpo? Yang dapat kita lakukan sekarang adalah kembali dan melapor. Lalu mereka kembali ke kemah utama dan memberitahu Zou Ye Wu tentang persiapan yang Zou Ge Liang lakukan untuk memastikan keselamatannya. Zou Ye Wu sangat bingung dengan pandangan jauh dan dalam musuhnya itu. Aku tidak akan pernah tenang lagi siang maupun malam sementara dia masih hidup, kata Zou Ye Wu. Paling tidak tunggulah sampai kita selesai menghadapi Cao Cao, kata Lusu. Dan Zou Ye Wu pun mengikuti saran ini. Setelah mengumpulkan para jenderal, Zou Ye Wu memerintahkan Gan Ning, bawalah Cai Zhong dan pasukannya dan pergilan melalui selatan membawa bendera Cao Cao, sampai kau tiba di hutan hitam di balik markas musuh. Lalu kau harus menyerang di pot persediaan musuh dan bakarlah, itu akan menjadi signal penyerangan. Cai Hi akan kutahan di sini untuk tujuan lain. Perintah berikutnya, Tai Shi Chi kau pimpinlah 2.000 prajurit dan secepatnya pergi ke Wang Zou untuk memotong jalur komunikasi musuh dengan Hi Fei. Ketika mendekat kemah musuh, kau harus memberikan signal juga. Dan jika kau melihat bendera merah, itu adalah sangkuan cuan kita dengan bala bantuannya. Gan Ning dan Tai Shi Chi bergerak terlebih dahulu karena mereka menuju tempat yang terjauh. Lalu Lu Meng dikirim ke hutan hitam dengan 3.000 prajurit Unut membantu Gan Ning Jiang. Diperintahkan membakar persediaan pasukan Cao Cao. Ling Tong dikirim dengan 3.000 prajurit menuju perbatasan antara Ye Ling dan harus segera menyerang ketika signal api dari hutan terlihat. 3.000 prajurit juga dipimpin oleh Deng Xi untuk pergi ke Hongyang untuk menangkap musuh yang lari menuju sungai Han. Dan, signal pasukan ini adalah bendera berwarna putih 3.000 prajurit dikirim di bawah Pan Zheng untuk membantu pasukan ini. Ketika seluruh jenderal-jenderal itu telah berangkat. Wang Ge segera mengiring utusan pada Cao Cao bahwa dia akan membelot. Wang Ge segera berlayar dengan kedua nol kapal apinya. Empat kelompok kapal-kapal juga dikirim di belakang pasukan Wang Ge untuk membantunya. Keempat kelompok kapal ini masing terdiri dari 3.00 kapal dengan kelas jelajah dan serang. Keempat komandan kelompok kapal ini adalah Hong Dang, Zhou Wu Tai, Jiang Qin dan Chen Wu. 2.00 kapal tempur besar berada di dalam setiap kelompok ini. Zhou Ye Wu dan Chong Pu berada di atas kapal komando dan membawa lebih dari 100 kapal tempur besar dan 500 kapal jelajah. Ding Feng dan Ksuseng menjaga mereka dengan memimpin armada kapal serang sebanyak seribu kapal di masing-masing sisi. Lu Su dan Kan Zhe serta para penasehat lainnya ditinggalkan untuk menjaga kemah dan menjadi pos komando utama untuk mengkomunikasikan jalannya pertempuran. Mereka mempersiapkan pasukan pemberi signal di atas bukit yang tinggi. Cermin dan api digunakan untuk berkomunikasi. Chong Pu sangat terkesan dengan pengaturan yang dibuat Zhou Ye Wu. Lalu datang utusan membawa mandat dari Sang Kuan untuk membuat Lu Sun menjadi pemimpin pasukan bantuan dari Sang Kuan. Dia diperintahkan pergi ke Ki Chuan. Sang Kuan memimpin pasukan di belakang Lu Sun. Lu Sun juga mengirim dua unit komando untuk mengkoordinasikan serangan, satu di Bukit Barat untuk membuat signal api dan cermin dan yang lainnya di Bukit Selatan untuk signal bendera. Setelah semuanya siap, pasukan pun bergerak ketika hari menjelang subuh. Liu Beis berada di Ksiakou menunggu dengan cemas atas kedatangan Zhuge Liang. Lalu dia melihat sekelompok kapal dipimpin oleh Liu Ku yang datang untuk menanyakan bagaimana keadaan peperangan. Liu Beis memanggil dia untuk naik ke atas menara komando dan berkata, Angin tengara telah bertiup dan Zhao Yun telah datang untuk menjemput Zhuge Liang. Tidak lama setelah itu, datanglah satu kapal dan Liu Beis mengetahui bahwa itu adalah Zhuge Liang. Lalu Liu Beis dan Liu Qi segera turun dan menyambut kedatangan Zhao Yun dan Zhuge Liang yang turun dari kapal. Liu Beis sangat senang dan setelah mereka saling mengucap salam, Zhuge Liang berkata, Tidak ada waktu untuk berbincang-bincang sekarang ini. Apakah prajurit dan kapal-kapal perang kita telah siap? Tanda tanya. Mereka telah lama menunggu, jawab Liu Beis. Mereka hanya menunggu Anda untuk menunjukkan bagaimana mereka akan digunakan. Ketiga orang itu masuk ke dalam tenda komando dan duduk di tempatnya masing-masing. Zhuge Liang segera mengeluarkan perintah, Zhao Yun dengan 3.000 prajurit harus menyeberangi sungai dan pergi ke hutan hitam melalui jalan kecil. Dia harus memilih tempat dengan pepohonan yang lebat dan menyiapkan penyergapan. Malam ini setelah lewat tengah malam, Cao Cao akan melalui jalan itu. Ketika satu dua dari pasukannya telah lewat, hutan itu harus dibakar. Cao Cao tidak akan dihancurkan seluruhnya tetapi banyak yang akan tewas. Di sana ada dua jalan, kata Zhao Yun, satu menuju daerah selatan dan yang lainnya ke Jingzhou. Aku tidak tahu jalan mana yang akan dia pilih. Jalan selatan terlalu berbahaya. Cao Cao pasti akan mencari jalan menuju Jingzhou, sehingga dia dapat menuju Ksuchang. Lalu Zhao Yun segera pergi menjalankan perintah. Kemudian Zuge Liang berkata pada Zhang Fei, kau harus membawa 3.000 prajurit melalui pinggir sungai dan memotong jalan menuju Yeiling. Cao akan menyergap mereka di lembah hulu. Cao Cao tidak akan berani pergi ke selatan Yeiling, dia akan pergi ke utara Yeiling. Esok hari, setelah hari hujan, dia akan berhenti untuk beristirahat. Segera setelah asap terlihat dari tungku memasak, kau akan membakar sisi bukit. Kau tidak akan menangkap Cao Cao, tetapi kau telah melakukan jasa besar. Lalu Zhang Fei segera pergi. Kemudian dia memanggil Mi Zhet Hau, Mi Fang dan Liu Feng. Mereka diperintahkan membawa 3 kelompok tentara masing-masing berjumlah 3.000 prajurit. Dan mereka harus pergi berpatroli di sepanjang sungai untuk mengambil ramah pesan perang yang tertinggal atau terjatuh dan menangkap tentara Cao Cao. Kemudian ketiganya pergi. Kemudian Zhuge Liang berkata pada Liu Qi, daerah di sekitar Wu Chang sangatlah penting dan aku harap kau menguasai daerah itu dengan pasukanmu dan tempatkan mereka di posisi-posisi strategis. Cao Cao, setelah kalah, akan segera lari ke sana dan kau dapat menangkapnya. Tetapi kau tidak boleh meninggalkan kota tanpa alasan yang kuat. Dan Liu Qi segera berangkat. Lalu Zhuge Liang berkata pada Liu Beis, aku harap kau tetap tenang dan duduk di atas menara itu untuk melihat Zhou Yeu melakukan rencana besarnya malam ini. Guan Yeu yang dari tadi duduk saja dan tidak mendapat perintah segera bangun dan berkata, sejak hari pertama aku ikut dengan kakakku ke Medan Perang bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak pernah ditinggal di belakang. Sekarang perang besar sedang terjadi dan tidak adakan tugas untukku? Apa yang kau maksudkan oleh hal ini? Kau tidak perlu terkejut. Aku menginginkan kemampuanmu digunakan hanya untuk tugas yang sangat penting. Hanya saja ada sesuatu yang menghalangiku untuk mengirimu, kata Zhuge Liang. Apa yang dapat menghalangi dirimu? Aku harap kau memberitahukannya padaku. Kau Chao pernah baik padamu dan kau tidak dapat tidak untuk merasa perlu membalas Budi. Sekarang ketika pasukannya telah dikalahkan, dia pasti akan pergi menuju lembah warong. Jika aku mengirimu untuk menjaga tempat itu, kau pasti akan membiarkannya pergi. Jadi aku tidak mengirimu. Kau sangat penuh pertimbangan, penasehat. Tetapi walaupun dia pernah memperlakukanku dengan sangat baik, tetapi aku telah membunuh dua jenderal lawan untuknya, Yan Liang dan Wen Chou, sebagai balas Budiku di samping aku juga menghentikan pengepungan atas dirinya. Jika aku bertemu dengannya saat ini, aku pasti akan sulit melepaskannya. Tetapi bagaimana jika kau melepaskannya? Kau dapat menghukumku dengan hukum militer. Jika memang begitu maka tulislah pernyataanmu di atas selembar kertas, lalu Guan Yeu menulis surat format dan memberikannya pada Zuge Liang. Bagaimana jika Chow Chow tidak melewati daerah itu? Kata Guan Yeu. Aku akan memberikan pernyataan tertulis padamu bahwa dia akan lewat di sana, lalu Zuge Liang melanjutkan, di bukit dekat lembah warong, kau akan mengumpulkan kayu dan jerami untuk membuat asap dan menipu Chow Chow untuk datang. Jika Chow Chow melihat api maka dia akan mencurigai ada jebakan dan tidak akan datang, kata Guan Yeu. Kau sungguh berpikir sederhana, kata Zuge Liang, apakah kau tidak mengerti taktik perang lebih dari itu? Kau Chow merupakan ahli siasat, tetapi kau dapat menipunya kali ini. Ketika dia melihat asap, Dai akan berpikir itu adalah rumah pertanian dan akan mengambil resiko pergi ke arah sana. Tetapi jangan kau biarkan kebaikan hatimu mengatur apa yang harus kau lakukan. Lalu Guan Yeu pergi dan membawa anak angkatnya Guan Ting dan juga Zou Chang serta 500 pasukan pedang yang dilatihnya. Kata Liu Beis, adikku itu memiliki rasa kebenaran yang tinggi sekali. Aku khawatir Chow Chow akan datang ke jalan itu dan adikku akan melepaskannya. Aku telah melihat bintang akhir dua ini dan pemberontak Chow Chow itu belum ditakdirkan mati. Aku sengaja membuat rencana ini untuk Guan Yeu selesaikan. Menang benar, hanya sedikit manusia yang memiliki pandangan jauh seperti dirimu, kata Liu Beis. Kedua orang itu pergi ke Fan Kau di mana mereka melihat rencana Zou Yeu. San Kian dan Jian Yang ditinggalkan di Ksiako untuk menjaganya. Kau Chow berada di kemah besarnya dan sedang berbicara dengan para penasehatnya menunggu kedatangan Wong Gai. Angin Tenggara bertiup kencang hari itu dan Chang Yeu mendesak agar Chow Chow memikirkan tindakan pencegahan apabila musuh menggunakan api. Tetapi Chow Chow tertawa dan berkata, titik balik matahari di musim dingin bergantung pada posisi matahari dan tidak ada yang lainnya. Dan mungkin saja terjadi angin dari timur pada suatu saat dan kemudian akan hilang kembali. Aku tidak melihat kita perlu khawatir terhadap hal itu. Saat itu tiba-tiba datang perahu kecil dari sisi lain membawa surat dari Wong Gai. Utusan itu langsung menyerahkan surat itu pada Chow Chow. Kau Chow membaca surat itu dan dia tersenyum. Dia segera pergi menuju kapal komandonya bersama penasehat dan jenderal-jenderal yang lain untuk melihat kedatangan Wong Gai. Di kemah pasukan dataran selatan, ketika malam tiba, Chow Yew memanggil Chai Hi dan memerintahkan prajurit Unut menangkapnya dan mengikatnya. Chai Hi memprotes dan berkata, Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi Chow Yew berkata, Orang macam apakah kau, yang berpikir dapat datang dan berpura-pura menyerah ke sisiku? Aku membutuhkan sedikit hal untuk dikorbankan bagi benderaku dan kepalamu akan sangat bagus ku persembahkan pada dewa sungai, jadi aku akan menggunakannya. Chai Hi yang tidak dapat melawan tuduhan itu segera berteriak, dua orang dari sisimu, Kan Zai dan Gan Ning juga turut serta dalam rencana ini. Ya, mereka mengerjakan sesuai petunjukku kata Chow Yew. Chai Hi sangat menyesal sekarang dan dia sedih, tetapi Chow Yew memerintahkan agar Chai Hi dibawa ke tepi sungai di mana bendera hitam telah disiapkan di sana, dan setelah menuang arak ke sungai dan membakar kertas suang, Chai Hi segera dipenggal, darahnya dikeluarkan semua dari tubuhnya dan dipersembahkan untuk panji-panji peranggu. Setelah upaca selesai, kapal perang segera diperintahkan bergerak. Wong Gai segera pergi terlebih dahulu. Dia hanya menggunakan jubah pelindung dada dan membawa hanya pedang. Di benderannya tertulis empat huruf besar pemimpin pasukan Wong Gai. Dengan angin kencang dia menuju ke tebing merah, cibi. Angin sungguh kencang dan ombak sangat tinggi. Kau Chau berada di tengah kelompok kapal-kapal perang itu, dia berada di menara utama kapal Komando. Langit sungguh cerah saat itu dan bulan Purnama bersinar dan memantulkan sinarnya, membentuk warna dua perak yang indah di atas sungai. Dia membiarkan angin menerpa wajahnya dan lalu tertawa keras sekali karena dia merasa sebentar lagi dia akan mendapatkan keinginannya. Lalu prajurit menara pengawas menunjuk ke sungai dan berkata, seluruh daerah selatan dipenuhi kapal, dan mereka datang dengan bantuan angin. Kau Chau lalu melihat ke arah itu dan para pejabatnya berkata padanya bahwa benderanya berwarna hitam dan ada lambang naganya. Dan di antar bendera-bendera itu ada bendera B, asal bertuliskan nama Wong Gai. Itu adalah temanku, Wong Gai, kata dia dengan sungguh senangnya. Langit berada di sisi-sisiku hari ini. Setelah kapal-kapal Wong Gai makin mendekat, Chang Yew berkata, kapal-kapal itu akan berhianat. Jangan biarkan mereka mendekat ke benteng air kita. Tanda petik. Bagaimana kau mengetahui hal itu tanya Chau Chau. Dan Chang Yew menjawab, jika mereka ingin membelot seharusnya sekarang mereka sudah menurunkan layar dan mulai mendayung karena pada kecepatan ini mereka akan menabrak kita. Angin Tenggara sungguh kencang, dan jika mereka ingin berhianat, bagaimana kita akan mempertahankan diri kita. Kau Chau akhirnya mulai mengerti, lalu dia bertanya siapakah yang mau pergi untuk memberhentikan kapal yang akan mendekat itu, dan Wen Pin maju menjadi sukarelawan, aku cukup terbiasa berperang di air. Segera Wen Pin naik ke kapalnya dan diikuti oleh 10 kapal perang kelas jelajah lainnya. Berdiri di buritan kapal, Wen Pin memanggil kapal-kapal yang bergerak ke arahnya, kalian kapal-kapal dari selatan dilarang mendekat. Ini adalah perintah dari Perdana Menteri. Berhentilah di tengah sungai. Para prajurit meneriaki mereka untuk menurunkan layar. Teriakan itu dijawab dengan tembakan panah dari kapal-kapal Wang Gai dan Wen Pin segera mencari tempat berlindung karena tangannya terkena panah. Kekacauan mulai terjadi di antara pasukan Wen Pin, kapal-kapal Wang Gai dibantu dorongan angin terus melaju. Ketika kapal tinggal berjalan sekitar 1-2 Li, 2-50 M, dari benteng air Chau Chau. Wang Gai segera mengibaskan pedangnya dan tiba-tiba ujung 2 kapal-kapal itu menyala dengan api. Wang Gai lalu memerintahkan agar para prajurit di kedua nol kapal itu segera berpindah ke kapal-kapal yang ada di belakangnya. Kedua nol kapal itu menjadi panah api yang akan menghantam kelompok Aramda Chau Chau. Seluruh kapal-kapal Chau Chau ada di sana, dan kapal-kapal besarnya terantai satu sama lainnya dan tidak ada kapal yang dapat lepas dan lari. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan dan kebakaran mulai terjadi di sisi-sisi kiri. Ledakan itu memuntahkan berbagai bahan mudah meledak ke kapal-kapal yang lain yang dengan bantuan angin segera terbakar hebat sekali. Malam pun berubah menjadi merah membara, sungai di tiga penjuru memantulkan cahaya merah menyala. Tebing dua di sekitar tempat itu berubah warnanya menjadi merah darah. Saat itu tampaknya seluruh alam semesta dipenuhi oleh kobaran api. Kau Chau segera pergi menuju tepi sungai, Wang Gai dengan beberapa puluh prajurit di belakangnya, segera melompat ke sebuah perau kecil. Dan menerobos kobaran api, dia pergi mencari Chau Chau. Kau Chau melihat bahaya sudah mendekat, segera menepi dan turun ke daratan. Zhang Liao berusaha melindungi tuannya itu dengan pasukan elitnya yang lebih dari satu-duanya telah mati terbakar api. Mereka akhirnya berhasil keluar dari kobaran api dan segera menuju ke kemah utama. Wang Gai melihat Chau Chau sudah sampai ke tepi segera mempercepat pasukannya. Dia mendekat dan memenganggoloknya yang tajam segera berteriak, kau pemerontak. Jagan lari. Aku adalah Wang Gai. Kau Chau segera mengerang kesakitan akibat beberapa luka bakar yang diterimanya yang terkena air. Zhang Liao berusaha memapah tuannya itu ke tepian dan ketika dia melihat Wang Gai telah mendekat. Dia segera mengambil busurnya dan memanah Wang Gai dari jarak dekat. Suara berisik dan asap yang tebal menghalangi pandangan Wang Gai dan dia tidak mengetahui ada panah yang diarahkan padanya. Zhang Liao yang juga tidak dapat membedik Wang Gai dengan tepat juga akhirnya hanya mengenai bahu Wang Gai. Tetapi hal ini cukup mengejutkan Wang Gai dan membuat Wang Gai terjatuh ke dalam sungai. Di lembah warong, Guan Yeu membebaskan Chau Chau. Wang Gai yang terkejut dan jatuh ke dalam sungai karena terkena panah Zhang Liao berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu Zhang Liao membawa tuannya pergi menjauhi tepi sungai yang sudah kacau itu. Handang yang melihat hal itu segera memerintahkan agar pasukannya segera menekpi, tetapi orang-orangnya berkata bahwa ada seseorang yang meminta tolong berada di sisi-sisi kapal. Handang mendengar suara itu dengan seksama dan ternyata dia mengenali bahwa itu adalah suara Wang Gai yang meminta tolong. Itu adalah temanku Wang Gai teriak dia, dan mereka segera menarik jendral yang terluka itu keluar dari dalam air. Mereka lalu melihat bahwa Wang Gai terluka karena terkena panah. Handang mematahkan tungkai panah tersebut tetapi ujungnya tertanam terlalu dalam. Mereka segera membuka jubah perang Wang Gai dan mengiris bahu Wang Gai untuk mengeluarkan ujung panah tersebut, lalu mereka menyobek bendera perang dan mengikat luka tersebut. Lalu Handang mengirim Wang Gan beserta beberapa pengawalnya untuk diantar kembali ke kemah mereka. Wang Gai dapat selamat meskipun tenggelam di sungai besar yang sedang berombak besar membuktikan bahwa kemampuan alaminya untuk dekat dengan air adalah kekhasan orang daerah selatan. Pada saat itu suhu air sangatlah dingin sekali dan dia menggunakan jubah perang yang sangat berat ketika dia terjatuh ke dalam sungai, tetapi dia berhasil selamat. Hanya sedikit malam itu orang yang tercebur ke dalam sungai dengan keadaan terluka dan berhasil selamat. Dalam pertempuran laut terbesar ini di muara tiga sungai, ketika api tampaknya telah menyebar ke seluruh penjuru sungai, ketika bumi berguncang karena bunyi genderang perang bertabuan di mana-mana, ketika pasukan darat pada kedua sisi dan para jenderal sudah berhadap-hadapan dengan pasukannya, ketika keberingasan dari seng api menjawab malalap habis seluruh benda yang dilewatinya, di bawah hujaman pedang dan tusukan tombak serta panah yang jatuh seperti air hujan di malam itu, terbakar oleh api dan tenggelam oleh air. Kekalahan cao-cao sudah tidak dapat terhitung lagi besarnya, mayat-mayat bergelimpangan di sepanjang sungai besar, darah dan potongan tubuh menghiasi seluruh muara. Api yang membakar ratusan kapal cao-cao masih membubung tinggi membuat malam itu seperti neraka ada di dunia. Erangan kesakitan karena luka bakar dan mayat-mayat yang terpanggang menghiasi tepi sungai besar. Sementara api melahap benteng air cao-cao, Gan Ning membawa Chai Zong menuju jantung perkemahan cao-cao yang paling dalam. Lalu Gan Ning membunuh Chai Zong dengan menebas kepalanya. Setelah itu Gan Ning membakar hutan itu, dan itu merupakan tanda untuk lumeng membakar padang rumput di sekitar perkemahan di pot persediaan cao-cao. Akibat kebakaran itu semua menjadi panik dan pasukan Wu membantai mereka malam itu. Pasukan Wu datang dari segala penjuru dan menghancurkan 10 lumbung beras cao-cao. Lebih dari 20.000 prajurit cao-cao tewas, kebanyakan karena terbakar oleh api. Cao Cao dan Zeng Liao, dengan pasukan elit yang kurang dari 100 orang, segera kabur melalui hutan yang terbakar itu. Mereka tidak melihat ada jalan di depan. Kemudian Mao Jie dan Wan Pin yang terluka, dengan beberapa puluh pasukan berkuda bergabung bersama mereka. Cao Cao memerintahkan prajuritnya membuat jalan baginya. Pasukan elit Cao Cao yang terkenal kekuatannya menebaskan tombaknya dan dengan sekali tebasan pohon dua dan semak-semak hancur semua sehingga membuat jalan bagi Cao Cao. Mereka baru pergi tidak jauh ketika dihadang oleh pasukan lain dan ada suara berteriak, Cao Cao, berhenti Cao. Itu adalah lumeng bersama pasukannya menghadang. Cao Cao memerintahkan agar Zeng Liao bersama pasukan elitnya menghadang lumeng, sementara dia dan sisanya mencari jalan lain. Segera setelah itu Cao Cao bergerak terus sampai hampir mendekati tepi hutan hitam, di mana di sana dia melihat obor bernyalaan di depannya, dan tiba-tiba muncul sekelompok tentara dan pemimpinnya berteriak, Ling Tong menunggumu di sini. Cao Cao menjadi ketakutan karena sekarang dia terkepung. Tetapi kemudian dari sisi kanannya dia mendengar pasukan lain mendekat dan pemimpinnya berteriak, Jangan takut tuan Perdana Menteri, aku datang untuk menyelamatkanmu. Yang berteriak itu adalah Ksuang, dan kemudian dia menyerang Ling Tong dan pasukannya serta menahan mereka. Ksuang dengan pasukannya bertarung mati-matian dan berhasil memaksa Ling Tong mundur bersama pasukannya. Cao Cao terus melanjutkan pelariannya ke utara, tetapi segera dia melihat ada kemah di atas bukit. Ksuang pergi terlebih dahulu untuk melihat dan menemukan bahwa jenderal yang bertugas di sana adalah jenderal Cao Cao, Mayan dan Hsengzi. Mereka memiliki 3.000 prajurit masing-masing di kemahnya. Mereka telah melihat langit memerah akibat kebakaran besar di sungai besar, tetapi Merak tidak tahu apa yang terjadi sehingga tidak berani bergerak. Dia memerintahkan Mayan dan Hsengzi dengan seribu prajurit untuk membuka jalan sementara yang lainnya tetap berada di sana sebagai pengawalnya. Dan dia merasa lebih tenang sekarang. Kedua orang itu menjalankan perintah, tetapi sebelum mereka pergi jauh, mereka mendengar teriakan dan sekelompok tentara muncul. Pemimpinnya berteriak pada mereka, Aku adalah Gan Ning dari Wiu. Kedua jenderal dan pasukannya bertarung tetapi Gan Ning yang gagah itu dengan mudah membunuh Mayan dan ketika Hsengzi ingin menusuknya dari belakang dengan tombaknya, Gan Ning melemparkan pedangnya yang langsung membunuh Hsengzi seketika itu juga. Kedua pemimpin itu mati dan para prajurit yang berhasil kembali membawakan cao-cao berita buruk itu.